Variable penelitian itu apa sih? Saya sudah jelaskan di video sebelumnya Variable itu adalah konsep yang memiliki variasi nilai Kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa jenis variable Saya akan jelaskan beberapa jenis variable yang biasanya digunakan untuk skripsi Sering ada yang bingung variable independen dan dependen itu Cara membedakannya seperti apa sih? Nah kita lihat disini misalnya ada variable X berpengaruh terhadap variable Y Variable X ini disebut sebagai variable yang independen Sementara variable Y ini adalah variable yang dependen Cara memahaminya seperti apa? Variable independen ini adalah variable yang berdiri sendiri Dia merdeka, berdiri sendiri, independen Sehingga dia variable ini bukan variable yang dipengaruhi Tapi mungkin dia variable yang mempengaruhi Sementara variable dependen itu adalah variable yang depend Bergantung kepada variable yang lain Sehingga sering disebut sebagai variable dependen Atau sering disebut sebagai variable terikat Karena dia terikat dengan variable yang di depannya Yang mempengaruhi dia Disini saya contohkan misalnya ada variable independennya adalah tingkat pendidikan Ada yang bilang semakin tinggi tingkat pendidikan Maka tingkat kinerjanya semakin tinggi Nah yang menarik kita juga bisa melihat ada hubungan variable yang seperti ini Ini saya bikin cukup lengkap supaya mudah menjelaskannya Nah ini variable X tadi adalah variable independen Dan untuk kasus ini dependennya adalah Y Tetapi ketika variable X mempengaruhi Y dan Y mempengaruhi Z Z ini adalah variable dependennya Sementara yang di depan ini adalah namanya variable intervening Dia adalah variable mediasi Sering juga disebut seperti itu Jadi memediasi variable X dan variable Z Contoh tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kinerja Dan tingkat kinerja ini berpengaruh terhadap tingkat penghasilan Nah disini kita bisa pahami bahwa tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap tingkat penghasilan Tetapi ada variable di tengahnya yang memediasi variable X dan variable Z Nah ini yang disebut sebagai variable intervening atau variable mediasi Selain itu juga ada variable yang disebut sebagai variable moderator atau moderasi ya Dia adalah variable yang memoderasi Dia tidak ikut dalam hubungan pengaruh ini Dia ada di luar hubungan ini Tetapi dia ikut mempengaruhi terjadinya hubungan ini Maksudnya gimana? Nah ini Tingkat pendidikan misalnya berpengaruh terhadap tingkat kinerja Oh ternyata lingkungan kerja yang suportif itu bisa mempengaruhi hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat kinerja Ketika lingkungan kerjanya suportif Tingkat pendidikan ini betul-betul bisa menghasilkan tingkat kinerja yang baik Tetapi justru ketika lingkungan kerjanya tidak suportif Tingkat pendidikan yang tinggi pun tidak bisa menghasilkan tingkat kinerja yang baik Itu penjelasan tentang variable independent, dependent, intervening atau mediasi dan variable moderasi Semoga membantu